Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Mr. Syamsul berharap Mudah-mudahan kita Dalam keadaan sehat walafiat Dan kita senantiasa diberikan Perlindungan oleh Allah SWT Dari hal-hal yang kita tidak inginkan Amin Baik teman-teman, bertemu lagi Dengan Mr. Syamsul dalam pembelajaran PPKN Insya Allah Pembelajaran kita pada hari ini Akan membahas tema 7 Perkembangan teknologi Subtema 4 Perkembangan teknologi transportasi Namun, sebelum itu Mari sama-sama kita membacakan doa Kita berharap kepada Allah SWT Mudah-mudahan Pembelajaran kita pada hari ini Allah berikan keberkahan Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat Buat kita semuanya Ayo semuanya kita berdoa Kita angkat tangan kita Kita tunjukkan kepala kita Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzukni fahman Rabbi syurah li fadri Wa yasir li amri Wa lulu'ukedatam il lisani Yafkahu kau ni Amin Oke teman-teman Selanjutnya Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Mister mau kasih games Pada teman-teman semuanya Apa itu games-nya? Karena sekarang kita berhubungan tentang perkembangan teknologi transportasi Maka mister minta kepada teman-teman untuk menyebutkan Nama kegemaran atau nama kesukaan alat transportasi yang teman-teman suka Contoh seperti ini Saya Syamsul Alat transportasi yang saya suka adalah sepeda Nah seperti teman-teman ya Nah nanti teman-teman boleh tuliskan alat transportasi kesukaan teman-teman ya Di kolom komentar ya Nah nanti akan bisa berfiksa Siapa saja nih yang sudah masuk dan siapa saja nih yang sudah menyimak dan menonton video pembelajaran pada hari ini Gitu ya teman-teman ya Jadi alat transportasi itu ada banyak ya Ada sepeda, ada motor, ada mobil, kereta, kapal laut, dan pesawat Nah jadi teman-teman nanti silahkan tuh pilih alat transportasi kesukaan teman-teman ya Dan nanti tuliskan di kolom komentar Seperti tadi mister contohkan Sampai seperti ini ya Dicontohkan sama mister sekali lagi Saya Syamsul Saya alat transportasi yang saya suka adalah sepeda Nah seperti itu Oke teman-teman ya Kita masuk ke pembahasan Hari ini kita akan membahas KD 3.3 Menjelaskan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Dan KD 4.3 Menyajikan makna keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar Indikator yang akan kita bahas adalah Mengidentifikasi keragaman individu Menjelaskan pentingnya menghargai perbedaan Mengidentifikasi keragaman transportasi kegemaran dalam kehidupan sehari-hari Dan yang terakhir Mengidentifikasi hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam keberagaman Baik teman-teman Untuk selanjutnya Mister minta teman-teman buka halaman 98 Di buku tematik Tema G ya teman-teman Buka buku tema G ya Di halaman 98 Di sini ada cerita Ini teman-teman ceritanya ya Ini ada cerita tentang pengalaman Lani ya Bersama ayah ibunya yang mereka ingin mengunjungi saudaranya di Bali Oke ya Yuk sama-sama kita baca cerita yang berikut ini Lani bersama ayah dan ibunya mengunjungi saudaranya di Bali Menggunakan transportasi bus Bus merupakan salah satu alat transportasi darat Untuk sampai di Bali Bus yang ditumpangi Lani harus diseberangkan dengan menggunakan kapal laut Bus dinaikkan ke dalam kapal peri dan menempati ruang khusus Sedangkan para penumpang menempati ruang khusus penumpang Lani duduk di samping ayah dan ibu Lani mengamati keragaman penumpang kapal laut Ada penumpang dewasa dan ada penumpang yang masih anak-anak Lani juga melihat penumpang dari berbagai daerah Mereka berbicara dengan bahasa daerah asal Perjalanan terasa nyaman dan menyenangkan Karena para penumpang mengikuti petunjuk keselamatan Meskipun berasal dari berbagai daerah Penumpang saling menghormati Para penumpang menjaga ketertiban Sehingga tidak mengganggu penumpang yang lain Nah teman-teman Ini dia adalah cerita tentang pengalaman Lani Yang dia ingin pergi ke rumah saudaranya Yang berada di Bali Nah dia ini mengunjunginya Menggunakan transportasi darat Apa itu? Bus Ya betul Namun dia harus menyebrang Dan alat bantu untuk menyebrang Itu ya kasar dengan kapal laut Kapal peri Oke teman-teman Dari cerita tema G Halaman 98 tersebut Adakah keragaman Yang teman-teman dapatkan? Coba Ayo Dicari Apakah ada keragaman Yang teman-teman dapatkan Dari tema G tadi Dari tema G Halaman 98 Ya Ada ya teman-teman ya Ada keragamannya Apa? Yang pertama Lani dapat melihat Keragaman alat transportasi Apa aja tadi? Yang pertama Pertama Lani naik bus Kemudian busnya Disebrangkan Menggunakan dengan kapal peri Nah ini ada dua alat transportasi Yang pertama bus Yang kedua adalah kapal peri Atau kapal laut Yang kedua Ada keragaman ya Lani mengamati penumpang kapal laut Yang beragam Mulai yang kecil Hingga yang besar Yang dewasa Tuh ya Dari berbagai macam daerah Dengan bahasa yang berbeda Dan dengan asal yang berbeda juga Nah itu teman-teman Coba ya Dari sini Kita sudah tahu Bahwasannya Memang Indonesia ini Memiliki keragaman yang sangat banyak Kita ini bersuku-suku Kita ini berbangsa-bangsa Sebagaimana Allah berfirman Dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu Inna khalaqnakum Min dakari wa umsa Waja'alnakum syu'uban Wa qaba'ilalita'araku Nah itu teman-teman Allah berfirman Wahai manusia Sesungguhnya kami menciptakan kalian Dari jenis laki-laki Dan perempuan Dan menjadikan kalian Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Lita'araku Agar kalian saling mengenal Satu sama lainnya Nah dari sini teman-teman Dari ayat yang tadi kita dengar bersama-sama Kita sudah Tidak asing lagi Di Indonesia ini Sangat beragam Dari banyaknya suku Banyaknya bahasa Banyaknya tradisi Dan budaya Ini menjadi keragaman Satu dari kesatuan Negara kita Indonesia Oke teman-teman Lantas bagaimana Dalam menyikapi Perbedaan Yang ada di Indonesia ini Bagaimana cara kita Menyikapi Menghargai Keragaman yang ada di Indonesia ini Nah teman-teman simak ya Berikut ini adalah Cara kita Menghargai atau Menyikapi Perbedaan yang ada di Indonesia Apa aja? Satu Menolong sesama dengan tulus Tanpa membeda-bedakan Dua Tidak menonjolkan suku Budaya Atau kepercayaan sendiri Tiga Menghargai perbedaan Pendapat Dan tidak memaksakan Kehendak sendiri Empat Mau berteman Dengan siapa saja Tanpa membeda-bedakan Lima Menghormati Adat Dan budaya Orang lain Enam Berperilaku Pusopan Kepada orang lain Tujuh Membangun sikap rukun Kepada keluarga Teman Dan tetangga Itu dia teman-teman Tujuh sikap Yang harus kita lakukan Agar Perbedaan Keragaman Yang ada di sekitar kita Tetap terjalin Silaturahmi tetap ada Dan tidak ada Muncul perpecahan Di antara kita Oke teman-teman Kemudian Begitupun dalam Alat transportasi Sebagaimana Di dalam Pembahasan kita hari ini Ada Berbagai macam Keragaman Transportasi Ada yang kita suka Berkendara Dengan sepeda Ada yang suka Berkendara Dengan motor Ada yang suka Berkendara Dengan mobil Atau yang lainnya Nah Maka sesama Pengguna Pengendara Kita harus Saling menghormati Teman-teman Sumpamanya Kita naik sepeda Lalu teman kita Naik motor Nah Kita tidak boleh Saling mengganggu Atau sebaliknya Kita menggunakan motor Ada teman kita Sedang menaiki sepeda Sedang berkendara Dengan sepeda Kita tidak boleh Mengganggu Pengendara sepeda tersebut Teman kita yang sedang Berkendara tersebut Nah Jadi kita harus Tetap Saling menghormati Sekalipun Kita memiliki Apa ya Kegemaran Atau kesukaan Dalam berkendara Berbeda Namun Tetap Kita harus Saling menghormati Pengendara mobil Menghormati Pengendara motor Pengendara motor Menghormati Pengendara mobil Atau Pengendara motor Menghormati Pengendara sepeda Dan yang bersepeda pun Menghormati Pengendara motor Maka Kalau sudah Kita sama-sama Saling menghormati Insya Allah Akan tercipta Kerukunan Ketentraman Kedamaian Di negeri kita Amin Ya Allah Ya Rabu Alamin Oke teman-teman Untuk tugas hari ini Mungkin Mister minta Teman-teman Menuliskan ulang Sikap yang harus Kita lakukan Dalam Keragaman Yang tadi sudah Mister sebutkan Nanti Mister Kasih kepada teman-teman Rangkumannya Silahkan teman-teman Baca rangkumannya Dan kalau sudah dibaca Silahkan tuliskan Di kolom komentar Ya Silahkan dituliskan Di kolom komentar Ingat ya Ini akan Mister masukkan Kedalam nilai KI 4.3 Oke teman-teman Ya Cukup sekian dari Mister Mudah-mudahan Pembelajaran kita hari ini Bisa menambah Wawasan untuk kita semuanya Bisa menambah Ilmu untuk kita Semuanya Dan yang pasti Mudah-mudahan Ilmu yang kita dapatkan Bermanfaat Dunia dan akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Oke teman-teman semuanya Terima kasih Bisa di ucapkan Mari kita tutup Pembelajaran kita Pada hari ini Dengan membaca Hamdalah bersama-sama Alhamdulillah